Intro Untuk yang lagi nonton, di hari ini, ini ada hadiah dari tamu-tamu saya yang datang. Ini ada bukunya Mbak Desi Anwar, Hidup Sederhana. Ada bawa beberapa, seperti biasa aku colong satu ya. Dan yang lainnya untuk yang lagi nonton, nanti ada hadiah untuk kalian. Ada empat buku hadiah untuk kalian. Kalau misalnya nggak termasuk dalam empat yang kebagian bukunya Mbak Desi, nggak apa-apa, nanti akan ada buku lagi dari Mbak Laksmi Pamuncak. Aku kasih, ini buku yang terbaru lagi, Aruna dan Lidahnya. Ada lima yang ini, karena, eh, empat aja ya, aku beli. Ya nggak deh, aku beli ketok buku. Ini juga aku kasih lima deh, aku beli aja deh, ketok bukunya. Nggak modal banget ya, aku bawa acaranya. Aku mau nanya, ini hidup sederhana. Saya aja kasih yang versi bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, Simple Life. Untuk aku melatih bahasa Inggris ya, supaya lebih lancar juga. Nah, Simple Life ini, ini renungan-renungan atau your thoughts gitu ya, yang bicara tentang bagaimana bikin hidup ini untuk lebih sederhana deh. Karena mungkin kita diribetin sama tagihan, urusan pacaran, urusan pasangan, sekolah anak, dan lain sebagainya. Tapi buat Mbak Desi sendiri, memangnya yang namanya Simple Happiness itu apa sih? Oke. What makes you happy? Life makes me happy. Jadi kadang-kadang kita dalam kesibukan, apalagi sekarang kan kita punya gadget ya. Gadgetnya bukan satu, dua, tapi tiga, empat, lima. Kalau chatting bisa ada grup ini, grup alumni ini, grup ini. Jadi kita tuh tidak pernah atau hampir bisa dikatakan jarang fokus kepada hal-hal yang sangat simple. Yaitu misalnya berbicara face to face. Ngobrol aja. Ngobrol aja, tanpa harus diganggu oleh gadget kita. Dan kita tuh selalu mungkin kalau berbincang, itu nggak pernah sama satu orang, tapi dengan 10, 20, atau 30. Sekarang misalnya kita di kantor, ada meeting, tapi ternyata ada meeting di bawah meja juga dengan lain sebagainya. Itu pertama. Kedua, karena kesibukan kita bekerja, apalagi di Jakarta ya, ada macet, banjir, belum lagi terlambat kemana-mana, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah itu hidup itu penuh dengan stress. Very well. Ya, dan yang satu lagi, ketiga, itu kita tidak pernah merenungkan sebenarnya sih tujuannya ini untuk apa ya. Oh ada, oh tujuannya supaya dapat tas baru, atau dapat gadget yang terakhir. Jadi tujuannya itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya materi. Saya nanti akan sangat bahagia kalau I have a new pair of shoes, atau saya punya aksesoris yang terakhir, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan simple life itu tuh bagaimana menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya itu sudah ada di sekitar kita. Misalnya apa? Silence. Sangat simple. Kesunyian gitu ya. Tapi sangat mahal. Kapan kita bisa mendapatkan keheningan, dimana kita tidak bisa diganggu, kita bisa dengan diri kita sendiri dan menyenangi situasi itu tanpa orang menganggap bahwa oh dia kesepian ya, gak punya teman dan lain sebagainya. Kedua, udara alam segar. Sekarang kita kalau mencari udara alam segar tuh harus planning holiday kemana, harus liburan, pesan tiket dan lain sebagainya. Akhirnya pergi ke tempat dan akhirnya semua orang berbondong-bondong ke situ. Padahal sebenarnya itu bisa kita dapatkan. Iya, iya, iya. Aktivitas yang sangat simple seperti jalan kaki dan lain sebagainya. Atau sangat simple seperti yang salah satu show saya misalnya tea time. Iya. Kita itu untuk menikmati secangkir teh. Itu bisa menjadi simple tapi bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian yang luar biasa yang mungkin kita tidak akan dapatkan dengan apa yang kita kejar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita harus hargain di simple ritual kayak misalnya aku bangun pagi, tiap pagi harus ngeliat rumput-rumput kecil depan rumah sambil minum kopi. Iya, cuman sekarang pasti Sarah bangun-bangun apa? Pasti ngecek bebenya atau ikunya. Enggak, aku ngecek kalau bibi masuk atau enggak. Bibi keluar kamar, bibi ada, bibi masuk. Oke, baru ngecek bebenya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya berpikir bahwa sebenarnya itu kehidupan itu bisa jauh lebih kaya. Kalau kita betul-betul memiliki yang kita sebut itu rasa berterima kasih, rasa bersyukur. Benar. Seperti misalnya kesehatan. Orang sekarang wah ini kita stress dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya supaya sehat itu enggak terlalu susah. Kita jauh lebih merawat ya dalam merawat mobil atau kendaraan atau motor atau rumah. Jauh lebih concern terhadap itu daripada merawat diri sendiri. Iya, benar. Makan apapun segala masuk ke dalam mulut. Seolah-olah badan ini tong sampah. Tapi kita tidak, kan sekarang wah ini bensinnya harus yang paling bagus dan lain sebagainya. Padahal kunci dari kesehatan itu adalah menjaga diri sendiri supaya sehat. Yaitu misalnya pikirannya sehat, makanannya sehat. Dan apa yang kita, emosi kita juga semua kita jaga. Itu sebenarnya kan yang membuat hidup itu sangat nikmat. Jadi sebetulnya kebahagiaan yang sederhana itu simple happiness itu ada di sekeliling kita. Kita tinggal tahu apa itu buka mata. Oh ini yang hal simpel kayak lagi makan jangan sambil main gadget nikmatin benar makanan itu. Ya kan jarang banget sekarang. Tapi bicara soal makanan, ini ada tamu yang berikutnya. Ini baru ngeluarin buku, ini yang nanti juga mau dikasih. Aruna dan lidahnya. Ini Mbak Laksmi pernah ngeluarin buku dulu Jakarta Good Food Guide ya. Aku punya buku itu. Dan sekarang ini kayaknya masih ada hubungannya sama makanan. Udah baca bukunya Mbak? Ini belum tapi yang Jakarta Good Food Guide saya punya kok. Punya juga ya. Oke itu kayaknya semua orang juga punya ya. Aku juga punya. Oke langsung aja aku undang Mbak Laksmi Pamuncat. Kan Mbak cantik, apa kabar? Baik. Selamat tahun baru. Silahkan duduk Mbak. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke, dari bicara soal bukunya Mbak Desi, hidup sederhana ini sekarang ada Aruna dan lidahnya. Ini dari semua buku sebetulan Mbak Laksmi kalau nulis buku ini ada yang latar belakangnya sejarah, ada yang drama, ada yang ini segala macem. Nah ini masih ada hubungannya sama makanan juga ya? Iya. Jadi sebenarnya saya sudah lama sih ya semenjak saya nulis Jakarta Good Food Guide karena itu kan sebuah panduan makanan yang harus di update setiap kali. Karena ketika itu kan belum ada online teknologi yang bisa memudahkan untuk updating. Jadi setiap kali harus nulis lagi, harus riset lagi. Dan itu kan sangat mencapai kan ya dan sangat membuang tenaga. Jadi saya sudah lama ingin menulis sebuah novel yang ada plotnya, ada tokoh-tokohnya yang terobsesi makanan seperti saya. Atau yang berkecimpung dalam dunia kuliner atau punya teman-teman yang sama-sama obsesifnya terhadap makanan. Dan kemudian saya ingin juga mencari jalan cerita yang memudahkan mereka untuk jalan-jalan di seputar Nusantara ini untuk mencari kekayaan kuliner lokal. Jadi prosesnya sekitar satu setengah tahunan ya saya menulis Aruna ini. Jadi ceritanya sebenarnya juga cukup simpel. Aruna seorang perempuan 35 tahun yang obsesinya sebenarnya makanan meskipun seperti banyak dari kita semua, meskipun kita ini suka makan gitu ya. Tapi kan profesi kita lain gak, kita gak selalu melulu bisa mempunyai profesi yang sama di bidang yang kita sebenarnya. Dia seorang ahli, dia seorang epidemiologis atau dia menyebut dirinya sendiri ahli wabah gitu. Dan spesialisasi dia adalah flu unggas. Nah kemudian dia sebagai konsultan ditugaskan oleh Departemen. Sebenarnya Departemen Kesehatan tapi saya tidak menyebutnya itu. Jadi saya memberikan apa nama lembaga yang lain untuk difiktifkan gitu. Kemudian si Aruna ditugaskan untuk pergi ke delapan kota dimana tiba-tiba merebak kasus flu unggas meskipun bukan wabah. Jadi di setiap kota itu secara serentak ada satu kasus kan aneh. Sementara memang flu unggas itu menyebabkan saya bisa bicara sedikit mengenai budaya korupsi gitu misalnya. Jadi saya mencari sebuah mikrokosma atau cerita yang bisa menunjukkan juga oke Indonesia ini kekayaan kuliner ini luar biasa ya hebat. Dan sangat membuat bangga. Tetapi juga ada loh sisi-sisi Indonesia yang ngobrok seperti ini gitu. Jadi dia si Aruna itu pergi ke Bangkalan, ke Pamekasan, ke Surabaya, ke Palembang, Medan, Banda Aceh, Pontianak, Singkawang serta Mataram. Oh wow jadi dia ini ada bicara tentang ini aku baca di belakangnya ini bicara tentang macam-macam hal yang tadi disebutkan. Ada tentang korupsi, kolusi, konspirasi, misinformasi seputar politik kesehatan masyarakat. Tapi juga ada bicara tentang cinta, pertemanan dan ada makanan-makanan dari tempat-tempat lokal. Jadi kalau aku baca ini aku jadi lapar dong nanti. Salah satu tujuannya begitu sih. Wah enggak banget jadi kita makan sambil gini. Selesai udah rambat berapa kilo gitu ya. Dan yang susah emang gimana caranya kalau misalnya ketemu makanan enak. Terus deskripsinya kan harus rada beda ya. Kita enggak bisa cuma bilang aduh ini enak gitu. Enaknya itu gimana gitu. Jadi ada news. Jadi gimana pas lagi nulis harus gini enggak? Aku harus makanan yang lagi aku tulis, aku harus coba sekarang. Jadi pas lagi ngetik sambil makan jadi bisa banget pas gitu nulisnya. Kadang-kadang memang tuntutannya adalah kita harus menulisnya cepat ya. Jadi antara kita mencoba makanan itu, kita menyerap rasanya, kita memikirkan ini begini, begitu, begini enaknya atau tidak enaknya. Dan itu harus rada lebih, rada cepat gitu loh untuk ditulisnya karena kalau enggak lupa. Lupa iya. Kalau aku kan... Detail-detailnya lupa gitu. Teksturnya gimana, aromanya seperti apa, perasaan kita pada saat makan pertama kali itu seperti apa, konsisten apa enggak gitu. Aku bajunya gini-gini, aku takut kelaporan banget karena kalau saya yang nulis pasti ceritanya cuma enak sama enak banget. Sama enggak enak, sama enggak enak. Oke, terima kasih lho Mbak Laksmi untuk bukunya yang mau dikasih ke penonton. Sekarang ini di Indonesia memang lagi, apa namanya, lagi ada juga beberapa film yang keluar seperti Tabula Rasa, cerita tentang kuliner juga. Sekarang ada novel juga, bercerita tentang itu juga ya. Thank you so much. Aku, nanti aku baca deh, I cannot wait to read this. Thank you. Mbak Desi juga terima kasih lho sudah hadir di sini ngobrol. I know you're very busy. Mbak Laksmi juga, I know you're very busy. Terima kasih juga sama teman-teman. Thank you so much. Dan ingat ya, ada lima buku dari Mbak Desi, ada lima buku dari Mbak Laksmi juga. Gimana caranya? Liatin aja. Nah kalau ini mereka boleh ya, mantengin gadget boleh ya. Di srasan underscore net, di twitter nanti kita kasih pertanyaannya, langsung jawab di situ. Thank you so much. Aku gak bisa nulis buku, aku tuh cuma bisa abis makan tidur. Jadi aku kasih ini enjoy ya, bantal. Lumayan untuk dimacetnya. Jakarta ya. Mbak, mungkin dengan Bobo, abis itu bisa dapet inspirasi untuk buku-buku berikutnya. Thank you again, kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Thank you. You're the only what to do. All these accusations, and I really don't have a clue. This love is history, you can blame it all on me. Screw you, I'm sick of things, I'm setting myself free. Oh yeah, I've been waiting for you to let me go now. I've had enough, I want to disappear. This love is having me, it's hein, it's clear, yeah. I have been like that song for way too long, but it's time to hit me.